Ketika di perjalanan ketemu dengan orang yang lagi penen anggur. Akhirnya kata orang yang punya anggurnya, wahai anak muda sini bantuin kita penen anggur. Nah Imam Syafi ini semangat, gitu kan. Akhirnya dia metik anggur yang mau dikasih lah. Ini sebagai upahnya saya kasih anggur. Ini Imam Syafi sangat gembira sekali. Karena yang dia pikirkan, betul. Rizgi itu harus ada syariatnya dulu lah, harus ada jalannya dulu. Akhirnya dia pulang, mau ngasih ke gurunya itu sambil mau menyatakan pendapatnya dia itu benar. Akhirnya dibawalah anggur, dikasih ke gurunya. Kata dia, mama ini anggur saya dapat karena saya bantuin manen anggur. Dia menekankan di bahasa itu untuk menyatakan bahwa rizgi itu harus ada syariatnya dulu, harus kelihatan dulu. Akhirnya kata gurunya, ya terima kasih. Alhamdulillah baru saja saya selesai ngaji nih. Pengen anggur, baru di hati. Sekarang Allah udah kasih, katanya. Jadi intinya, yang gak mesti harus ada syariatnya. Ya. Cuman ya saya juga yakin ke situ. Tapi kenapa dikratekin? Ada pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini kebetulan kan, cerita sedikit, saya kan punya pesantren, Pak Ji. Di? Di Soekabumi. Oke. Kebetulan pesantrennya, sandrennya gak dipungkit biaya spesial pun, semuanya gratis. Kita kasih makan sehari tiga kali, air minum, listrik, dan lain sebagainya. Nah kebetulan, santri-santri saya kan banyaknya kelas menengah kebawah gitu, Pak Ji. Kelas menengah? Kebawah. Jadi orang-orang yang kurang mampu lah. Yatim dan lain sebagainya. Nah saya kan sering ngomong ke mereka bahwa Allah itu maha kaya. Setiap kita punya kesempatan untuk berubah. Nah ketika saya nonton Youtube-nya Pak Haji, ternyata sama gitu. Sama? Kebawah rata dengan saya. Eh? Jadi samanya begini, Pak Haji itu memberikan semangat kepada kami-kami khusus masyarakat yang banyak beban, utang, dan lain sebagainya dengan mengandalkan kebesaran Allah. Dari sama itulah makanya saya penasaran dan saya lihat, lihat, lihat gitu. Dan saya pun tertarik dengan salah satu kalipan roh kawannya. Yang Pak Haji katakan, coba baju dibalik dan lain sebagainya. Saya penasaran Pak Haji. Saya pengen nyoba baju aja dibalik. Baju dibalik? Baju dibalik. Kaosnya Pak Haji. Kaos sama ini saya dibalik. Saya bilang, ya Allah, seandainya ini ilmu benar, saya butuh uang sekarang juga. Beberapa menit kemudian, Pak Haji, Alhamdulillah. Ada tamu datang ke saya, katanya, Kang, ini ada titipan. Saya bilang, apa? Ini katanya, nggak tahu. Alhamdulillah, Pak Haji. Ketika saya buka, ternyata 800 ribu. Tepuk tangan dong! Saya bilang... Itu nggak sampai satu hari. Nggak satu hari, Pak Haji. Nggak sampai. Saya udah ngajar jam 8, anak-anak makan, kita duha. Udah itu saya duduk di kursi. Ya paginya sebelum ngajar, saya pakai itu dulu. Di balik dulu gitu. Nah udah itu, dapat 800 ribu. Nah kebetulan, karena kita makan gratis, apa gratis, kaya dipungut biaya. Akhirnya kan kita punya usaha, Pak Haji. Apa itu? Untuk biaya operasionalnya. Usaha apa? Kita jual beli kayu. Kayu itu kayak gimana? Jual beli kayu itu kayak gimana? Ya seperti kayu yang itu kan ditebang. Kemudian kita potong, kirim ke pabrik triplek. Ke piner tuh, Pak Haji. Jadi kita yang biayain, dikirim ke sana, nanti uangnya ditransfer dan sebagainya. Kebetulan, kita kan ada ikhwan. Yang menitip modal ceritanya. Nah dia bilang, ini pegang aja saya bantu pesantren. Dijalanin aja. Ini uangnya uang dingin katanya. Maksudnya gak dibutuhin lah. Saya pakai Pak Haji. Ketika saya depain kayu, waktu itu kayu sampai sekarang pun belum ditebang. Orangnya minta duit. Yang itu tuh, ada keperluan katanya. Saya bingung ya Allah gimana gitu ya. Tapi saya balik lagi bajunya Pak Haji. Dibaik lagi. Udah itu saya sholat duha. Udah duha saya berdoa kepada Allah. Tiba-tiba di duha itu ada kelihatan seseorang gitu. Saya bilang, jangan-jangan ini nih petunjuknya kan. Dia yang butuh uang itu, yang ambil uang itu. Pokoknya tiga hari saya mohon udah ambil gitu. Saya bilang, insya Allah Pak Haji nanti saya kembaliin secepatnya. Pas setelah duha itu, kelihatan orang tersebut. Akhirnya saya berpikir, padahal mungkin ini jalan dari Allah, saya mau ngobrol aja sama orang tersebut. Akhirnya saya datang ke situ, di tengah jalan saya nanya ke santri saya. Situ Mang Haji itu kira-kira punya uang enggak. Soalnya kamu kan sering mau main. Dia bilang, enggak tahu kan. Saya hampir pulang lagi. Hampir pulang lagi, saya ingat sama Pak Haji. Hasil, hasil, hasil. Saya berangkat ke rumahnya. Ketika di rumahnya tanya, saya cerita. Saya kan usaha gini, Mang Haji. Ya terus, ada yang ditimpin modal gini, cerita gitu kan. Terus gimana? Kalau boleh, kalau boleh nih dibantu. Dia bilang, berapa butuhnya? Waktu itu saya butuh 30 juta Pak Haji. Akhirnya dia keluarin, keluarinya 35 juta. Saya ambil kasih 30 juta. Dia bilang, gini ini yang 5 jutanya gimana? Saya bilang, ya terserah Mang Haji. Udah bawa aja, katanya gitu. Akhirnya, uang itu silahkan pakai sama Kang Haji. Jangan mikirin apa-apa. Saya bilang, insya Allah, Mang Haji. Nanti saya pakai, tapi setiap bulan, saya kasih deh hasilnya buat Mang Haji. Ini kan kehasil seluruhnya untuk sandri semua. Ya, katanya Pak. Satu bulan, Pak Haji, saya kasih tuh ke dia. Eh, malah dia pulang lagi ke rumah. Uangnya dikasihin lagi. Si hasilnya tuh, apa-apaan. Katanya, gak usah. Gak usah ini biar aja, sok aja pakai aja. Sampai kapanpun Mangga, katanya gitu. Yang kedua, yang ketiga, Pak Haji. Saya kan penasaran, sama penasaran. Daitu saya ini lagi, saya bilang, nih, sandri semakin banyak. Kita kan belum yayasan, Pak Haji, masih pribadi gitu ya. Belum di yayasanin gitu. Pesantrinya masih pribadi gitu. Jadi dari negara belum ada bantuan, belum ada donatur khusus. Sedangkan kan beban kurang lebih sehari kita ngasih makan 200 orang. Akhirnya saya berpikir, gimana nih? Biar ada usaha yang lain. Akhirnya saya pengen usaha, butuh uang 150 juta, Pak Haji. Akhirnya saya balik lagi, saya ngomong lagi sama Allah. Eh, tiba-tiba ada tamu. Tamu, ibu-ibu, janda, bawa anak kecil. Katanya rewel aja, Kang, minta doanya. Udah, saya doain ceritanya, Kang. Udah itu, kita akrab-akrab, ceritalah kita. Bahwa kita ini punya pesantren, terus yang pesantrennya memang dari mana-mana, semuanya gratis. Kita punya beban yang luar biasa. Saya bilang, saya pengen usaha, tapi Akang ini butuh modal. Sekian. Berapa? Dia bilang. Alhamdulillah, seharusnya ada 200 juta, saya bilang. Terus kata dia, yaudah, Kang. Kalau gitu, gimana? Kalau saya mau bantu. Apa? Kalau saya mau bantu, katanya. Kata ibu Ita. Iya, saya bilang, gak apa-apa. Akhirnya, dia bantu saya, dan hari Senin kemarin, Pak Haji, dia kasih modal saya 150 juta. Wow, keputangan dong. Luar biasa. Dan Alhamdulillah, kita jalankan nih, mulai selasa. Kita jalankan, kebetulan ada alumni yang usaha. Akhirnya, Alhamdulillah, udah lima hari berjalan, sehari ada hasil kita 2 juta, Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ya, semuanya, Alhamdulillah, berkat keyakinan yang saya, Anud, dan Pak Haji katakan juga, bahwa Allah luar biasa. Saya tertarik itu intinya, karena orang-orang sekarang, termasuk santri saya yang dewasa, ketika saya ajarin berdoa, tahajuan, dan sebagainya, mereka mau, tapi Pak Haji, mereka selalu memikir bagaimana caranya datangnya, dari mana itu aja. Jadi, mereka pakai logika terus, gitu Pak Haji. Jadi, harus masuk akal saja. Padahal saya yakin, ketika Allah berkehendak, walaupun gak masuk akal, kata Allah jadi, akan terjadi. Betul kan Pak Haji? Iya. Kalau menurut kita, yakin juga, kalau Allah gak menghendaki kan, tentu juga. Jadi, saya bilang, udah, kamu, gak usah mikirin, caranya datangnya, bagaimana pertolongan Allah, ketika kita meminta kepada Allah. Tugas kita hanya meminta, yang mengabulkan itu Allah, termasuk dari mana, dan bagaimana caranya. Udah, kita mediam saja, minta selesai aja, yakin aja ke Allah. Nah, ketika saya lihat itu Pak Haji, ternyata seperti itu, ya, saya penasaran, akhirnya datang ke sini, dan saya mohon, doa dan bantuannya, pertanyaannya, saya pengen santri saya semakin banyak, terus biayanya selalu ada, kalau bisa, Allah datangkan, orang yang mau kerjasama, membimbing umat kanjeng Nabi, yang tidak mampu, untuk mengenal Allah yang lebih jauh, yaitu para donatur-donatur, Pak Haji gitu. Jadi, saya yakin, Allah itu mahakaya, cuman, sampai saat ini santri, ya baru 200, saya pulang santri dari nol, asalnya kebun sekarang, udah jadi bangunan, Alhamdulillah, udah habis semua dibangun, tinggal sekarang, kalau santri bertambah, yang jadi masalah Pak Haji, lahan sudah habis. ada juga, punya tetangga, rumah-rumah tetangga gitu. Jadi, luas tanahnya berapa? Luas tanahnya, kalau yang saya sudah dibangun sekarang, 1.500an kurang lebih, full sudah terbangun semua. Itu luasan RDI ya? Iya betul Pak Haji. Saya kan cita-cita, minima pengen seribu Pak Haji. Apa? Santrinya pengen seribu. Seribu. Seribu orang. Jadi, biar musyola-musyola, nanti berjamahnya penuh terus itu Pak Haji. Kita bagi-bagi, yang ada di kampung kita. Yaitu kan, tanah di belakang, ada sekitar 3 hektare, kurang lebih. Dan, kalau dinominalkan, harganya 300 ribu per meter, sekitar 9 emang Pak Haji. Jadi, kalau ada 100 ribu, saya butuh, satu bulan itu, ya kurang lebih, ya 300 juta per bulan. Oke. Atau, satu emang lagi. pertanyaannya, Bos, ke saya apa? Jadi, pertanyaannya Pak Haji, bagaimana, biar, ada, santrinya, biar tambah banyak, kemudian, ya biayanya selalu ada, ya memang ada orang yang mau bantu, apa dia hibah gitu, apa kerjasama, diusaha dengan kita bagi hasil, dia dengan pesantren gitu. Usahanya apa, bagi hasil? Ya usahakan, saya sekarang lagi budidaya pohon pisang. Pohon? Pohon pisang Pak Haji. Kemarin kan, kita, kita rencana budidaya pohon pisang, karena pisang kan tanam sekali Pak Haji, tapi hasilkan terus menerus. Akhirnya kita butuh lahan, anak santri bilang, kan berapa? Butuh pohonnya sebilang, 10 ribu pohon, kita harus punya, tanah sekitar 10 hektare. Alhamdulillah, kebetulan ada orang, ihwan, yang menghibahkan, tapi hak guna pakai aja gitu Pak Haji. Pak Haji, ini katanya mau pisang, silahkan tanahnya, mau 10 hektare, mau 15 hektare. Yang kita tanam sekarang itu baru 4 hektare, karena yaitu biaya untuk bibir, dan sebagainya, baru mampu 4 hektare. Jadi gini bos, ini berlaku semua ya, kalau bapak dan ibu punya hajat, bisa gak hajatnya titik, kita nih kadang hajatnya koma, apa tuh salah satu koma? Berandai-andai, kalau aja nih saya punya duit 9 miliar, saya bebasin tuh tanda yang belakang yang 3 hektare, gak boleh, kalau main sepak bola namanya offside, bolanya baru ditendang sama keeper, masih di atas, kita udah masuk ke daerah lawan, ibaratnya duit belum dipegang cash, kita udah berandai-andai, jadi namanya offside, atau namanya jadi Tuhan kecil, kalau ada nih duit 3 miliar, saya bisa bebasin tuh tanah belakang, saya nilai seluas 3 hektare, gak boleh, kata Allah, jalanin, syukurin, nikmatin, jadi, bapak, bos, syukuri dulu dari murid yang 200 itu, disyukuri, jangan berandai-andai, punya murid seribu, yang 200 itu, karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya, tidak ada ayatnya gini, siapa yang mikir, wah saya cita-cita seribu nih, mikir dong, siapa yang mikir, akan aku tambahkan lagi nikmatnya, siapa yang ngeluh, aduh, sampai kapan nih, kalau begini terus seribu, bangunan belum ada, lahan belum ada, jatuhnya jadi ngeluh, satu paket, nah, coba bos bantu saya, dalam hitungan minggu, paling lama bulan, nanti bisa terkabul, apa tuh, tidak boleh, mikir, tidak boleh, komen, tidak boleh, ngeluh, dan terakhir, tidak boleh, gerutu, apa tuh artinya, gerutu Pak Haji, kalau di RDAE, gerutu itu sama dengan, tidak menerima, takdir Tuhan, terakhir, yang bikin Bapak agak lemot dikit, karena Bapak, selalu, berkomunikasi, sama manusia, bos, rencananya ke depan, gimana nih bos, iya nih gue butuh, modal 200 juta, saya mau ini, mau ini, mau ini, makanya kata Tuhan, malaikat, bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong bantu dong tuh, si Bapak, yang punya pesantren, dia butuh 200 juta, kata Allah, loh itu dia lagi ngobrol, ngarapin sama si ibu itu, janganlah, udah ibu itu tuh figuran, nah, kita bos, bos lihat seluas, kuda ada 120 ekor, sapi perah ada 172, sapi potong ada 400, kerbau ada 380, 385, mobil ada 120, masjid segitu mentereng, yang bangun Pak Kiai Yusuf Mansur, Kiai Yusuf Mansur, apakah kita minta, enggak, yang ada kita syukuri, nambah lagi, syukuri, nambah lagi, syukuri, nambah lagi, soalnya kalau kita kerjasama, si, si yang kita ajak kerjasama, kadang dia, suka terbersih, itu usaha sama si bos, udah jalan sampai mana ya, itu langsung lemot tuh bos, omset, apa, hajat kita, ngeee, sekarang ada yang ngerasain, sad, sayang bos, jadi gue mau, kalau bos mau, hindarin, itu semua yang tadi empat, tapi bos praktekin, jalanin, syukurin, nikmatin, dan, kalau bisa, kalau bos pengen, ini berlaku semua, bisa gak di otaknya, jangan berpikir, duit, 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 jadi, kalau gue ada duit 3 miliar, kalau gue ada duit 9 miliar, gue bebasin di tanah belakang, bos, gampang sebenernya bos, tadi, tamu gue cewek, yang rumahnya di, met, apa, menteng, menteng, tadi ada Haji Marco juga, dia ngelepon saya, istrinya, Pak Haji, ada gak tamunya Pak Haji, yang punya pesantren, yang ganteng, yang bewakan kacamata, kenapa Bu, suami saya, udah koma di ISU, udah 90 hari, kira-kira, bapak itu, yang dari, Surabuni, mau gak ya, gantiin jadi, tumba ya suami saya, nanti dia, saya kasih duit, 100 miliar, boleh Bu Haji, boleh, nanti saya tanyain, nah kira-kira bos, mau gak, enggak Pak Haji, makanya, bapak dan ibu, biar cepat terkabul, bisa gak, jangan berandai-andai, kalau ini aja, saya punya duit 10 miliar, saya bebas ini, yang 3 hektare, 9 miliar, 1 miliar untuk bangunan, jangan, udah aja, bos yakin, pasti ada orang linglung, yang datang kemari, ngasih duit, bos, kalau gak percaya, nanti, lihat kaca, di atas kandang kuda, di bawahnya, kandang kerbau, ini kandang kuda, bawahnya kandang sapi, bos, nanti lihat lagi, di situ, untuk latihan, anak yatim naik kuda, di bawah juga ada, hari ini Pak, ada pertandingan, kuda, di tempatnya, Nabila Sakit, di Anantia, ada, ada perlombaan kuda, di tempatnya, lapangan kudanya, Nabila Sakit, itu yang ikut, naik, lomba naik kuda, itu semuanya orang kaya, yang anak yatim, kayaknya kita doang, kita lagi ikut bertanding, kok bisa Ji, ya karena kan kita, sengaja miara kuda, biar kita teman-temannya, orang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah, berapa biayanya Ji, gak murah Bu, tapi akhirannya, itu, RDI, bawa kudanya pakai apa, ya pakai truk lah, pakai flut, wow, flut harganya berapa Bu, 1,3 miliar, tau flut, yang buat naik kuda, iya, wow, nah maksud saya, bisa gak Bos, nanti pulang dari sini, yakinin, ada orang linglung, begitu, jangan berandai-andai dulu, Bos ini kadang suka terbersih, gak boleh berandai-andai, berandai-andai apa itu ya, berangan-angan, 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 iya soalnya kan Baji, maaf, jadi kan santri bertambah terus gitu, Bos, kalau santri bertambah, kalau santri bertambah, ini kita ngobrol aja, ini saksinya Bapak dan Ibu, kalau santri bertambah, itu udah si izin Allah belum? izin Allah, udah, berarti nanti duitnya pasti ada, Bos, jangan takut, makanya kalau saya tanya, Allah, kasih dong 100 M, Laji, dia takut, takut, ya kalau, jamaahnya bertambah, santrinya bertambah, nanti kan biaya makannya gede, oh gede, jangan Bos, santai aja, Bos, kemarin Bos, saya ngeliat di masjid di Sentul, ada masjid, beba banget di Sentul, ada santrinya, wow, namanya masjid apa ya, yang dekat itu Apung, Andalusia, Andalusia, masjidnya gede gak? gede, pernah belum pesendir, oh tentu, masjidnya gede banget, punyanya Antonil Saffei, dari Sukabumi, Antonil Saffei, masjidnya gede, mau tau potong sapinya berapa? 6 ekor, tapi RDA, ayo potong sapinya, 56, 6 ekor, wow, iya kita nih, potong sap, mau tau Bos, yang harganya, 150 juta, wow, berapa ekor tuh, dan rata-rata Bos, orang meli sapi disini, gak nawar, gak milih, dan gak dibawa pulau, nah, saya maunya Bos kayak, saya, dan pasti bisa, syaratnya apa Ji, itu tadi, Bapak dan Ibu, tidak boleh, berandai, andai, andai kata, saya punya duit 100 miliar, jangan berandai-andai, pasti punya 100 miliar, pasti punya 100 miliar, pasti, jadi, mintalah kepadaku, niscaya, aku kabulkan, tidak ada ayatnya gini Bos, mintalah kepadaku, insya Allah, aku kabulkan, gak ada kata insya Allah, jadi Bos harus yakin, pasti bulan ini, 100 miliar masuk, pasti, tapi ini, jangan berandai-andai dulu, di stop dulu, nanti kalau jambahnya banyak, nanti kita butuh fasilitas, jangan, itu otomatis, sebarat satu paket, ada lagi? Jadi Baji, maaf, sebaiknya, dulu kan saya, kalau udah 17 tahun, kan dirikan itu dari nol, gitu ya, terjalan terus, alumni udah beberapa yang ini, ya akhir-akhir ini kan, bertambah, jadi kan, logika saya main, gitu Baji, ya akhirnya kita, bikinlah perusahaan-perusahaan, itu baik-baiknya gimana Baji? Kita bikin perusahaan, atau jangan gitu? Jangan, karena ayatnya, nih, Bapak dan Ibu perhatiin ya, ayatnya Allah, ku ciptakan jin dan manusia, hanya untuk beribadah kepadaku, tidak ada kata-kata ayatnya, ku ciptakan jin dan manusia, untuk bikin perusahaan, ada gak? Ada gak? Gak ada. Jadi Allah tuh nyiptain Bapak dan Ibu, termasuk jin, untuk ibadah, bukan bikin perusahaan, tapi kan bikin perusahaan itu juga ibadah, siapa bilang, semua orang yang bikin perusahaan, pasti di otaknya, profit margin. Nah jangan, bos, gue gak ada perusahaan bos, bos coba lihat nih, pernah gak ada orang, beli sapi, nanti dipotong ke jaga? gak ada. Orang beli kerbo, beli ubat jaga, gak ada. Jadi sapinya dipotong, kita jual kepada Allah, dagingnya buat anak yatim. Karena rata-rata apa, kalau kita jual daging ke jaga, gak ada yang kaya, coba lihat. Mana? Udah bayar tempoh, tempoh-tempo bayar, tempoh-tempo enggak. Jangan bos, udah aja nih contoh, bos kan ustad, tau dong ceritanya, kalau saya kan SD impret, lupa. Kiai siapa, yang punya murid, terus muridnya itu, ngomong ke kiainya, apakah kiai hambali, kiai hanapi, atau siapa saya lupa, coba, bos tak kasih tau, Pak kiai, kita kerja yuk ke perkebunan anggur, biar kita bisa makan anggur. Siapa namanya itu? Itu Imam Sapa'i ke gurunya. Imam Sapa'i ke gurunya. Kalau gurunya kan, rejeki itu gak harus ada sebabnya, kalau Imam Sapa'i awalnya kan begitu. Coba cerita dulu bos, coba cerita, biar ini nyambuk. Kalau gue SD impret gak tau, coba Pak Ustadz cerita. Imam Sapa'i itu kan berguru, ke gurunya, yaitu kata gurunya, Allah itu maha kuasa, menghadikan sesuatu, tanpa ada sebab sekalipun. Kata muridnya itu, kalau gak bisa, di hatinya tuh, harus ada istri, ada syariat dulu. Akhirnya yaudah, itu pendapat kamu. Ini si muridnya ini pulang. Sabah? Muridnya ini pulang, Imam Sapa'i ini. Ya. Ketika di perjalanan, ketemu dengan orang yang lagi penin anggur. Ya. Akhirnya, kata orang yang punya anggurnya, wahai anak muda, sini, bantuin kita penin anggur. Nah, Imam Sapa'i ini semangat. Gitu kan. Akhirnya dia metik anggur, ya mau dikasih lah. Ini sebagai upahnya, saya kasih anggur. Ini imam Sapa'i ini sangat gembira sekali. Karena yang dia pikirkan, betul. Rizgi itu harus ada syariatnya dulu lah, ibaratnya gitu. Harus ada jalannya dulu. Hanya dia pulang, mau ngasih ke gurunya itu, sambil mau menyatakan pendapatnya dia itu benar. Hanya dibawalah anggur, dikasih ke gurunya, kata dia, Mama, ini anggur, saya dapat, karena saya bantuin, manen anggur. Dia menekankan di bahasa itu untuk menyatakan bahwa, Rizgi itu harus ada syariatnya dulu, harus kelihatan dulu gitu kan. Akhirnya, kata gurunya, ya terima kasih. Alhamdulillah, baru saja, saya selesai ngaji nih, ingin anggur, baru di hati, sekarang Allah udah kasih katanya. Jadi intinya, yang gak mesti harus ada syariatnya. Cuman ya saya juga yakin ke situ. Tapi kenapa dikratekin, bikin pepe, bikin usaha, bikin usaha. Karena mungkin, saya baru nyalain setan selalu goda saya, mungkin gitu Pak Haji. Jadi, pikiran saya tuh, kalau nisati tambah banyak, terus kan, kebutuhannya kita, gak sedikit, kan ke situ Pak Haji, akhirnya, ya kita coba-cobalah, bikin usaha. kata Allah, yaudah bikin aja perusahaan. Kalau gue mah gak mau, Pak Haji, makanya saya mau menekankan bertanya ke Pak Haji, itu kan begitu, apakah bagus enggak, enggak bagus, satu pesan yang bikin perusahaan, yang hasilnya semuanya untuk santri, enggak bagus. Karena gini, bos, karena bos bikin perusahaan, ada orang nitipin duit 30 juta, bahkan 35 juta, bos akhirnya pengen bagi hasil. Gak tahu lo ngapain bagi hasil, baginya ke gue aja, nanti gue cari donatur, 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 tanpa harus bagi hasil, hasilnya kasih ke gue. Apa tuh? Buat memuliakan santri, contohnya kayak saya nih, saya hobinya, berangkatin anak yatim umroh, dari 2011, sampai hari ini. Jadi anak yatim kita berangkatin umroh, ini kan gak ada Pak, mana ada di muka bumi, terutama di Indonesia, anak yatim, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, yatim kurung, diberangkatin umroh, gak ada. Siapa yang diberangkatin? Guru-gurunya, admin-admin, gak bisa bos, gue mah bos, ada duit, buat anak yatim, buat nyenengin dia. Umroh, nonton di 21, di Aeon Mall, berenang mau tahu berenangnya? Berenangnya di Pondok Indah Mall, berapa tiketnya masuk? 200 ribu, bukan berenang yang abal-abal. Nah, maksud gue bos, daripada kita nyari partner, daripada kita nyari, teman bisnis, daripada kita berpartner, kenapa gak lo nyari ridonya Allah? Nanti Allah kasih ridho. Gitu. Contoh gue miara sapi, gak pernah gue bos, jual sapi ke jagal. Dimana-mana orang miara sapi mah, jual ke jagal, potong tiap malam ke jagal, nanti jagal bawa ke pasar, nanti buat didagangin, orang yang, ngapain bos? Anak yatim mau makan apa hari ini? Daging kuda, otong kuda, empat ekor. Kudanya juga gak murah bos, gede-gede. Silangan kuda, impor sama kuda lokal, potong empat ekor. Kemarin kita motong empat ekor. Begitu bos. Anak yatim mau apa sayang? Daging kebo, potong kebo. Mau apa sayang? Daging sapi, potong. Kayaknya bosan. Makanya kita bos, tidak pernah idul kurban motong, kambing. Kenapa? Karena dia sering makan daging keka. Keka kan motongnya kambing. Nah bos coba gitu. Ingat aja bos. Itu apa? Hanafi. Kiai Hanafi. Imam Sapa'i. Hah? Imam Sapa'i. Imam Sapa'i. Maklum gak SDMP. Begitu. Jadi bos harus yakin. Pasti hari ini ada orang linglung bawa duit 1 miliar. Pasti. Gue juga begitu bos. Pasti ada orang linglung ngasih mobil Robicon. Ada tuh Pak Sultan. Pasti ada orang linglung ngasih merci terbaru. Ada tuh istrinya. Namanya Ibu Rini. Pasti ada orang linglung ngasih Pajero Spot Dakar terbaru. Warnanya gue punya hitam-hitam. Itu tiga ngasih. Itu Pajero gak pake bos. Pajero Spot Dakar terbaru warna hitam. Gue gak pake bos. Kenapa? Kan gue udah pake Robicon. Karena kalo gue pake Pajero. Kalo ke mall. Suka ketuker-tuker. Karena banyak. Pasti ada yang ngasih Fortuner terbaru. Putih, putih, hitam. Ada yang ngasih Fortuner. Tiga. Putih, putih, hitam. Terbaru. Gue pake. Boro-boro. Itu pada lapuk. Kenapa? Soalnya kalo pake Fortuner. Di mall. Banyak yang pake Fortuner. Jadi pada ketuker. Gue salah-salah buka. Kalo Robicon gak. Begitu. Ada lagi CRP. CRP Prestis Turbo. Kalo beli ya sekitar 600 lah. 600 juta, 700 lah. Juga gak kepake bos. Putih, putih, abu, abu. Nah maunya gue. Bos bantu. Gue yakinin biar lo bisa. Dipanggil pak. Kayak kita manggil ayam. Krrrr. 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 Datang ayamnya. Kucing? Pus. Pus. Anji? Tuh. Kalo manggil burung. Akhirnya kontrol kita ngaceng. Nah maksud gue dipanggil bos. Iya. Pasti hari ini. Pasti minggu ini. Ada orang linglung. Nganterin duit. Satu miliar tunai. Satu miliar. Kayak kemarin nih. Orang apa? Orang yang bagiin anak yatim tuh. Ibu saya namanya Eyang. Di uang barunya 10 ribuannya. Tinggal 10 juta. Yaudah. Eyang butuh berapa? 500 juta. Gue panggil bos. Pasti ada orang linglung. Ngasih duit 500 juta. Pasti ada orang linglung. Hari ini. Nganterin 500 juta. Eh mbak rati ngasih 500 juta. Betul gak? Betul mbak rati. Mbak rati ngasih 500 juta. Saya bilang. Ya tepuk tangan dong. Luar biasa. Untuk mbak rati. Tunai bos. Ngasih 10 ribuan baru. Sama 20 ribuan baru. Ngasih. Pak Haji. Jangan nolak ya. Saya mau kasih buat anak yatim. 500 juta. Oke. Ntarin aja. Nah dipanggil bos. Kalo gurunya bisa. Muridnya harus bisa. Tapi manggilnya dengan keyakinan. Jangan ngomong begini. Udah gue panggil kok belum dateng ya. Itu namanya ngarep. Ngarep dari seseorang. Jangan dong. Kedua nih bos. Yang bikin saya yakin. Lu bakal ada orang linglungan terduit. Ayatnya nih bos. Bener gak nih ayatnya ya. Kan lu kan ustadz. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun. Aku hidupin. Aku bisa. Mau soal ngasih pak ustadz. 10 miliar. Bulan ini gak bisa. Ayatnya begitu gak? Malam aku rubah. Coba ayatnya gimana? Gue gak apa-apa. Artinya apa tuh? Tepuk tangan dulu dong. Bapak ustadz. Artinya apa ustadz? Gue anis diimpres. Artinya apa? Allah itu mampu mengganti. Layel malam. Menjadi siang. Siang dan menjadi malam. Kemudian. Tujul hayya minal mayiti. Membangkitkan orang hidup. Dari yang tadinya tidak ada. Tidak jadi ada. Dan mematikan orang yang tadinya hidup. Dan memberikan rizki. Yang tidak terhingga. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah. Berarti kan untuk kasih. 10 miliar kecil dong. Kecil pak. Nah lu gak yakin gitu. Gue SD. SD impress. Tapi gue gak. Gak janjur. Iya pak Haji. Saya tuh mau kesini tuh. Mau menambah keyakinan juga. Iya harus yakin. Saya kan udah 17 tahun. Tuh harus bini. Mati harus anak-anak. Dari bertiga orang. Sampai beratus-ratus. Gitu kan. Kita kasih makan terus. Terus. Saya juga asalnya gak punya rumah. Berkat itu jadi punya rumah. Ada yang berangkatin ke Tanah Suci juga. Sama istri gratis. Gitu kan. Terus ya. Alhamdulillah. Kita juga kendaraan punya pak Haji. Ya cuman ya itu. Jadi ketika. Ini kan pesan yang kita mulai dikenal. Karena sekarang zaman medsos kan Pak Haji. Kemarin kan terdampak gempa Cianjur tuh. Kita deket sama Cianjur kan berbatasan. Akhirnya pesantren kita kan jadi viral kemana-mana masuk TV apa gitu kan. Jadi sekarang tuh banyak yang mau ke pesantren tuh. Nah kebetulan kan kita gratis Pak Haji. Gratis dari awal. Nih si bupati, si polis tuh kan pada datang. Nanyain ke anak santren tuh. Gimana mas santren disini? Dia bilang gratis. Gak ada uang masuk. Gak ada uang bulanan. Gak listrik gak apa. Makan dijamin sama pesantren. Kemudian kan nanya. Ini usahanya apa? Akhirnya kan karena pesantren mungkin lah. Sudah pada malu menjadi sorotan ini dan itu kan. Akhirnya kan mereka berpikir ini dari mana sumber dananya. Dari Allah. Iya betul Pak Haji. Jangan-jangan kan begitu kan. Saya bilang ini dari Allah. Allah tuh mahakaya. Tapi bagi mereka kan kadang-kadang maaf-maaf Pak Haji kan. Karena mainnya logika terus kan. Ya Allah juga kewasakan ada syariatnya begitu. Makanya kita inisiatif-inusaha tuh. Satu sisi untuk menghandle. Ya seudahnya itu gitu Pak Haji. Jangan bos. Ngapain? Kita udah gak level bisnis bos. Kita udah levelnya. Kuciptakan jindan manusia itu. Jadi Pak Haji andai saja nih. Aparat apa nanya. Ini dari mana sumber dananya kita bilang gimana Pak Haji. Bos. Otak lo kan nanya. Nanti gimana nih kalau sumber aparat nanya. Bener lo ada aparat nanya. Betul. Jangan. Lo jangan itu jangan diucapkan. Ucapan adalah doa. Dan tidak ada orang mau nanya. Kalau sampai nanya. Lo ijapin bos. Kan lo punya santri. Biar pada mati bos. Iya lah. Masa pesantri dicuritain. Ijap bos. Tengan takut. Ya kalau sekarang gak takut Pak Haji kan udah liat Youtube-nya Pak Haji. Kalau kemarin-kemarin kan gitu. Akhirnya terbentuklah perusahaan gitu. Jangan. Ngapain bikin perusahaan. Lo fokus aja kayak gurunya Hanafi. Imam Shafi'i. Maklum deh istri impret. Maksud gue kayak Imam Shafi'i gurunya. Dia hanya cuman ngaji aja. Ngaji aja. Anggurnya datang. Begitu. Makanya kan kadang lo liat nih bos. Lo duduk nih. Nanti liat. Dengerin. Siapa yang dibacain. Hajatnya. Presiden. Emang datang. Barbaro. Menteri. Kapolda. Pangdam. Cuman lo dengerin. Danjen. Dankop. Gitu. Misalkan orang mau nanya. Dia juga ngeri kali. Gue mau nanya. Ya ntar gue dimutasi lagi. Iya kalau gue Pak Haji pasti gitu Pak Haji. Ini kan ke saya gitu maksudnya. Tenang aja bos. Tenang aja Pak Haji. Pokoknya kan lo mesti yakin. Karena kalau lo bisnis. Nanti pesan tren lo gimana. Udah aja fokus. Fokus. Gue juga begitu bos. Waduh kalau gue bisnis gimana. Gak bisa. Mendingan kita bikin pripat. Ji. Pangkat gue kolonel. Bisa gak gue Ji. Jadi jenderal bintang 4. 2011. Dia kolonel. Sekarang. Jenderal bintang 4. Yakin. Pasti bisa. Pasti. Dan bisa. Sekarang jenderal bintang 4. Berarti Pak Haji kembali lagi ke dulu-dulu aja gitu. Kita fokus ngajar aja gitu. Iya. Berapapun santri nanti yang banyak. Nanti dijamin sama Allah gitu Pak Haji. Iya dong bos. Bos. Nih ya. Emang nih anak yatim sih. Berangkat umroh emang gak murah. Yatim gue bos. Lo cek nih. Kalau umroh. Pakai travelnya mau tau. Maktur. Tau gak Maktur. Travel termahal di Indonesia. Gak bisa gue pake travel abal-abal. Karena apa? Nanti pada saat berangkat nih. Itu yang berangkat nanti. Itu kelasnya jenderal bintang 4. Menteri kan Maktur. Tapi kalau gue travel abal-abal. Nanti kan nanya tuh. Presiden. Menteri. Kamu dari mana? Dari rumah dua anak yatim. Siapa ini? Pak Haji Dwi. Lumayan bos. Sekali salaman. 10 miliar. 20 miliar bos. Tenang aja. Jadi lo mesti yakin. Terus kedua. Kita olahraganya kuda. Nanti yang lomba kuda. Gak ada. Kita-kita aja gak ada. Kita aja masuk ke kandang kuda. Kandang bengok. Nah jadi hari ini. Kita berangkatin kuda. Lomba. Empat ekor udah berangkat. Untuk besok. Bertanding di Anantia. Punya-punya Pak. Ibu artis Nabilah Sakit. Bisa bertanding. Nah pesertanya orang kaya. Kita mah anak yatim. Tapi pasti menang. Gak pernah gagal. Soalnya kan selama lomba. Diijabin terus disini. Begini. Jadi bapak dan ibu. Harus yakinnya tingkat dewa. Bos juga begitu. Kalau bos yakinnya gak tingkat dewa. Capek loh bos. Akhirnya bos ber. Di dua disini. Satu dunia. Satu akhirat. Kok gitu? Ya kan bisnis. Kalau bisnis dunia dong. Walaupun untuk akhirat itu. Iya. Tapi kan loh istilahnya. Nyogok sana. Nyogok sini. Bagi hasil. Kalau bisa bagi hasil. Maaf loh. Ngapain diorang dibagi bos. Rugi. Nanti yang ngasih duit. Yang ada. Ustadz. Saya ada duit 10 miliar. Saya ada duit 100 miliar. Ustadz. Kelola ya. Nanti bagi hasilnya gimana. Gak usah. Ustadz. Udah. Begitu bos. Tenang aja. Tapi kalau lo bikin proposal. Kepada yang terhormat. Bapak dan Ibu. Seandainya Bapak dan Ibu. Ada kelebihan rejeki. Nah. Ngarangnya aja kita udah pusing. As the impress. Kebetulan kalau itu enggak Pak Ji. Jangan. Dari awal bangun sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Istilahnya kan. Biasanya orang kalau monologi. Minta proposalnya. Gimana itungannya. Pembagiannya. Gimana. Gak usah. Udah lo yakin aja. Ya Pak Ji terus begini. Ke sini kan harus ada sedekah Jumat. Terus sedekah Subuh. Misalkan. Misalkan nih. Kalau saya kan santri. Ya setiap hari kan dikasih makan. Misalkan. Terus kadang-kadang kalau sedekah Subuh juga. Saya kan kalau sholat ke masjid bawa uang Pak Ji. Gitu kan. Nanti pulang terakhir. Siapa yang pulang terakhir santri. Kita kasih gitu. Setiap Subuh gitu. Itu gimana. Apakah. Mesti harus ke sini. Misalkan. Kan lo gurunya gue. Oh iya. Walaupun SD impress gurunya. Jadi. Gak 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 gak. Jadi kesana ya terus berjalan ke sini gitu. Iya. Jadi nanti bedanya. Kalau lo nanti. Jadi nanti Bapak dan Ibu. Abis sholat tahajud. Bapak dan Ibu jangan pulang intip dulu. Ada. Ada. Ijab kobul. Untuk yang ikut sedekah Subuh. Nanti nama lo disebut. Bedanya. Anak yatim yang ngaminin. Amah anak santri. Beda. Kan anak yatim bunyi gini. Siapa yang memuliakan anak yatim. Nanti di surga akan berdampingan dengan aku. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ayatnya begitu apa enggak. Itunya. Iya. Bunyinya. Iya. Ada gak ayatnya gini. Ada gak ayatnya gini. Siapa yang memuliakan santri. Nanti di surga akan berdampingan dengan aku. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ada gak ayatnya gitu. Gak ada. Gak ada. Ya udah kita pake yatim dulu. Ji gue numpang yatim lo deh. Yatim lo kan ada 2000. Tahajud minimal 20. Gue numpang ya Ji. Lo numpang frekuensi wifi nya gue. Nanti pada saat bos udah besar banget. Mau pisah Ji. Gue sekarang udah punya yatim kurung. Gue sekarang udah punya yatim umroh. Gue sekarang udah punya yatim tahajud. Lo bikin sendiri boleh. Boleh. Selama lo belum punya lo numpang gue. Karena apa? Karena kita disini ada namanya yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal. Masih dalam perut ibunya. Bos punya gak disana? Gak ada sih yang yatim biasa aja gitu. Yatim biasa numpang disini. Disini ada namanya yatim umroh. Kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Udah nyium batu ajar aslat. Lo ada gak yatim yang udah berangkat umroh? Belum. Nah lumpang aja disini dulu. Anggep aja lo dokter umum. Gue dokter spesialis kuping budak. Maksudnya THT. Nah nanti. Bos sapkon ke gue. Ji gue titip dong Ji ini ada pasien gue THT. Gue yang action. Begitu. Kayak yang tadi bapak tadi. Jalannya kan tadi bapak-bapak waktu dateng. Pas gue kelepekin pake di segepok udah lari. Itu kan ilmu gak warat. Tapi kan ada perubahan mukanya seger ya kan. Nah bos tinggal ngikutin. Nanti nyontek. Aji Dwi aja bisa, gue pasti bisa. Nah nanti lo praktekin ilmunya kayak gue. Pasiennya banyak. Ibu-ibunya ngeliat pesantrennya. Akhirnya ditinggal. Di pesantren lo mobil ada berapa unit? Baru ada satu Pak Ji. Mobil apa? XL7. Apa tuh? Yang dari Shijuki. Hah? Shijuki. Nah disini gak kepake. Benuk banget. Nah lo yakinin. Pasti ada orang ngasih Robicon. Pak Haji Dwi aja dikasih Robicon. Pasti gue ada yang kasih Robicon. Bukan begitu. Jadi lo nyontek aja boleh? Boleh lah. Boleh. Boleh. Dan pasti besar. Nah lo yakin? Nanti lo keliling. Haji Dwi bangunannya besi-besi-besi-besi. Gue harus bangunannya besi. Besi. Jadi hanggar besi. Jadi santrinya dari mana-mana lari. Gak ke hujanan. Begitu. Bisa? Pasti bisa. Yakinin. Pokoknya lo ingat. Imam siapa tadi? Imam siapa ini. Imam siapa ini. Sudah. S.D. Impress. Nah kayak Imam sapi ini. Gurunya itu. Dia tidak bekerja di perkebunan anggur. Dia hanya ngomong doang. Anggurnya datang. Berarti yang penting hasil Pak Haji. Hasil. Yang penting. Tidak masuk logika. No problem. Yang penting masuk rekening. Gue setuju itu. Ngapain mesti pakai logika? Gue ingat benar. Ji. Gue ijab. Dancorp. Brimob. Mabes Polri. Pangkatnya bintang tiga. Bisa gak Ji? Bisa. Padahal waktu itu masih bintang dua. Sekarang udah bintang tiga. Kok bisa? Itu kau lo kasih jalannya. Iya. Dulu dantrop bintang dua bos. Kan pasiennya. Kan dan 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 jendankopnya kan pasien sini. Sekarang udah bintang tiga. Nah lo mesti yakin. Pasti bisa. Pasti bisa. Orang bilang katanya ilmunya gak waras. Gak masuk logika. Tidak masalah. Karena haji duit bilang yang penting masuk rekening. Soalnya duit gak ada saudaranya bos. Ada saudaranya ya duit? Apa? Duit ada saudaranya gak? Gak ada. Jadi gak masuk logika gak apa-apa. Yang penting masuk ke rekening. Rekening. Pak Ji? Ada lagi? Terus Pak Ji gini. Saya gak apa-apa. Misalkan ada saudara apa temen ngasih tau. Cara-cara yang di Pak Ji ini. Gak apa-apa. Ada lagi? Gak apa. Cukup Pak Ji. Sif. Tepat tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Oleh-oleh dari gue. Dari guru SD Impress. Selembar. Terkabul ya? Sebentar. Terkabul. Pastilah terkabul. Sudah kan. Bos. Gue punya. Pak Ustadz. Gue punya murid Pak Ustadz. Punya ini. Tamu. Namanya Pak Kiai Toto. Ketua MUI Bogor. Iya betul? Nah dia disini. Itu hajatnya. 100% terkabul. Terkabul gak? Gue hampir bingung. Pak Kiai. Sini saya mau cium tangan. Cucuk-cucuk. Cucuk. Gitu kayak lo tadi. Tapi terkabul. Namanya Pak Kiai Toto. Anaknya udah naik ke Pelaminan nih. Padahal anaknya gak pernah keluar kamar. Iya kan? Orang pesan Algo Jali. Bogor. Iya. Punya yayasan Algo Jali Bogor. Pasti kenal dah. Mudah-mudahan. Lo ikin ya. Duit datang sendiri ya. Jangan nyari duit. Duitnya nyari kita. Sip. Pertanyaan apa lagi? Jangan nyari. Duit. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton